Sampai jumpa di video selanjutnya MC disilahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati saya muliakan Bapak Muhammad Ishan CEO Media Guru dan Guru Siyana Indonesia Yang saya hormati Pak Alfian Saharudin Sebagai Ketua Umum Pelangi Sulawesi Selatan Bapak Andi Muhammad Yasin Sebagai Instruktur Nasional Media Guru Bapak Ibu para pengawas yang Ikut bergabung di acara pembukaan kali ini Dan Bapak Ibu para kepala sekolah Kepala UPT SMA SMK Dan mungkin juga ada SMP ya Maaf saya tidak tahu seluruhnya Bapak Ibu Guru para peserta Khususnya Ibu Hadijah Husain Yang memediasi acara ini Bisa sampai ke saya Dan hanya saya juga bisa diminta Untuk bisa hadir dalam acara kali ini Ya tentu pertama-tama kita Oh iya saya juga ingin menyapa secara khusus Para peserta pelatihan untuk kelas menulis Satu guru satu buku seluruh Nusantara Untuk wilayah Sulawesi Selatan 6 Ya yang hari ini Ditempatkan sebagai Tuhan Roma itu di Enrekang Ya jumlah pesertanya ada 60 Ditambah dengan yang lebih khusus lagi Peserta yang hebat-hebat ini dari para siswa Ada 21 orang siswa yang telah bergabung Ya ini saya apresiasi khusus Karena ternyata siswa kita betul Seperti yang disampaikan Ibu Hadijah Memiliki spirit yang luar biasa Untuk dari awal mereka memiliki ketertarikan Dan motivasi yang kuat Yang tinggi untuk bisa menjadi penulis Ya Pertama-tama tentu kita menyampaikan Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Pada hari ini kita semua diperkenangkan Untuk bisa hadir bersama dalam acara pembukaan Untuk kelas menulis satu guru satu buku Yang digagas oleh pelangi Sulawesi Selatan Tentu saya sekali lagi pertama sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Menyambut Dengan penuh rasa bangga Mengapresiasi dengan Tetinggi-tingginya apa yang dilakukan hari ini Dan sangat luar biasa sekali Saya mendengarkan laporan Informasi yang disampaikan Bapak yang terhormat Bapak Muhammad Ishan Prestasi yang sangat membanggakan Yang telah ditorehkan oleh Media Guru Indonesia Yang telah dapat Membukukan saat ini Dengan kurang lebih 10.000 Topik buku Yang tadi sebahagian ditampilkan Dan saya tentu sangat Mengapresiasi Sangat senang dan ikut bangga Dengan lahirnya karya-karya Hebat dari para guru-guru kita Di seluruh Indonesia Tentu kami berharap Jumlah ini Akan menjadi Motivasi yang Dapat menguatkan Semangat para guru-guru kita Di seluruh Indonesia Khususnya tentu kami di Sulawesi Selatan Ketika saya melakukan kunjungan Ke Kabupaten Enrikang Dan pada waktu itu Saya diperlihatkan Dipertemukan oleh Sejumlah penulis Yang telah bergabung Di satu ruang Untuk mereka Belajar bersama Belajar berbagi Untuk penulisan buku Maka ketika itu Saya juga memberikan Penguatan Dorongan yang Lebih tinggi lagi Kepada teman-teman semua Untuk betul-betul Bisa menekuni bidan ini Profesi ini Sebagai suatu hal yang Menjadi bagian dari Keseharian kita Saya setuju tadi yang disampaikan Pak Ishan Bahwa seharusnya guru-guru kita Yang memiliki Keseharian yang sangat Dekat dengan Kegiatan literasi Terus membaca Terus belajar Tentu saja Memiliki informasi Bahan-bahan kajian yang Dapat digunakan Untuk menjadi referensi Atau Informasi-informasi yang sangat baik Di dalam penulisan buku Bahkan Kegiatan mengajar Sehari-hari yang dilakukan Pun di dalam kelas Itu bisa menjadi Inspirasi Untuk bisa dijadikan Sebagai Bahan-bahan Dalam penulisan buku Karena itu Menurut saya Program ini Tentu saja Merupakan program Yang sangat luar biasa Yang harus didukung Dan kami Dari jenis provinsi Selawesi Selatan Menyatakan Apresiasi Dan dukungan Yang sangat tinggi Untuk proses Terselenggaranya Acara ini Dan Bahkan ikut Men-support nanti Untuk dilakukan Di daerah-daerah lain Di Selawesi Selatan Ya Tentu dengan Pelatihan ini Guru-guru kita Akan diperkenalkan Bagaimana sebenarnya Melakukan Kegiatan Menulis buku Sehingga Hal-hal yang tadi itu Menjadi mitos Kemudian Kesulitan-kesulitan Yang selama ini Mungkin menjadi Alasan Bagi guru-guru kita Untuk tidak menulis Ya Sudah bisa diselesaikan Dalam kesempatan ini Nah Ini memang Melalui proses Pembiasaan Saya tahu Persis Pak Isan Bukan hanya Di Guru SMA SMK Atau mungkin Di SMP Atau bahkan Di SD Kebiasaan Menulis seperti ini Juga Menjadi tantangan Tersendiri Di dunia pendidikan tinggi Pak Di dunia pendidikan tinggi Ya saya Jujur Saya sendiri Terus terang Dengan mendengarkan Kisah yang disampaikan Tadi Bapak Oleh Salah seorang pengawas Yang sudah bisa menulis Buku sampai 19 buku Itu saya Saya sendiri Merasa Malu Pak Jujur Saya belum punya buku Sebanyak 18 itu Belum sampai 19 Pak Isan Buku saya Sampai ini Baru ada Delapan Yang saya bisa selesaikan Ya Tetapi Ya Saya salut juga Sama Ibu tadi Mudah-mudahan Diikuti oleh Para pengawas-pengawas lain Kepala-kepala sekolah lain Guru-guru lain Untuk Bisa lebih aktif Menulis Nah tentu saja Dengan adanya Ikatan Atau asosiasi Yang dibuat bersama Di masing-masing daerah Itu juga akan saling Motivasi Guru-guru Di masing-masing daerah Untuk bisa aktif Menulis Ya Sekali lagi Saya terima kasih banyak Dan mohon maaf Pak mungkin tidak Panjang sambutannya Karena Pak Isan Saat ini Saya sedang berada Di Di Jakarta Sedang ada kegiatan Sebentar lagi Acaranya akan berlansung Ini acara ini Ditunda sementara Karena Saya harus mengikuti Kegiatan ini Jadi saya menggunakan Fasilitas yang ada Di Pusdatin Saat ini Pak Ya Jadi Kami ada di Jakarta Untuk kepentingan MOU Di dalam rangka Saling berbagi Sumber daya Khususnya kami Di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Bisa Memanfaatkan Atau juga Menggunakan Fasilitas data-data Kita yang ada Di pusat data Dan informasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk pengembangan Pendidikan Di Sulawesi Selatan Ya Jadi Terima kasih Pak Isan Sudah Sudah berkenan Untuk memediasi Kegiatan penulisan buku Mudah-mudahan Pada kesempatan lain Pak Isan Kalau datang Ke Makassar Mudah-mudahan Kita bisa bertemu Pak Dan kita bisa Mendiskusikan Lebih banyak hal lagi Untuk Bagaimana Proses seperti ini Bisa kita terus Kembangkan Saya Jujur Pak Siap Untuk membantu Proses ini Bisa berjalan Oke Di samping saya Ini Pak Isan Ada Pak Ansar Pak Haji Ansar Ini Pak Ansar Tadi menginformasikan Kalau Bapak itu Dulu Sekjen Di Ikatan Guru Indonesia Ya Luar biasa Jujur Pak Saya sangat bangga Kagum mendengarkan Capai-capai Yang Bapak laporkan Tadi Dan tentu saja Saya menitipkan Guru-guru Selatan Harus Bapak Buat sama Dengan guru-guru Yang ada di provinsi lain Ya Saat ini Kami punya Program juga Di Dinas Provinsi One School One Innovation Ya One School One Product Bagi SMK Dan Hari ini Diperkuat lagi Satu guru Satu guru Ya Bayangkan Kalau guru Di Selatan Saat ini Di SMA Aja Pak SMA SMK Saja itu Jumlahnya 17.000 17.000 Bayangkan Kalau satu tahun Mereka menghasilkan Satu buku Ya Misalnya Tapi bagi penulis Buku satu tahun Terlalu sedikit Kalau cuma Menghasilkan satu Ya Hitungannya Satu saja Satu guru Pertahun Itu sudah akan ada Buku terbit 17.000 Itu bagi Guru yang PNS Pak Guru yang non PNS Ya Kalau ini nanti Dibuatkan Perseratan Bahwa untuk Perpanjangan Kontrak Mengajar Bisa diperpanjang Kalau dia bisa Menghasilkan Satu buah buku Itu lebih gila lagi Pak Jumlah guru Kita yang non PNS itu Ada 11.565 orang Ya Berarti di Sulawesi Selatan Setiap tahun itu Bisa terbit Buku sebanyak Ya 25.000 sampai Hampir 30.000 Judul Pertahun Saya kira Perpustakaan kita Nanti kewalahan Untuk menampun Jumlah buku ini Kalau ini bisa terjadi Ya Saya kira demikian Pak Isan Terima kasih banyak Dan saya juga Pada para Pemateri yang lain Ada Pak Alpian Pak Yasin Selamat Berbagi ilmu Di sini Insya Allah Ilmu yang Bapak bagikan Akan menjadi Investasi yang Luar biasa Ya Mudah-mudahan Dan ibu-ibu Bapak-bapak semua Teman-teman Para guru Ayo Bersemangat Memanfaatkan Kesempatan ini Dan Mungkin juga Suatu waktu Pak Kalau waktu saya Agak longgar Saya juga ingin Ikut menjadi peserta Supaya lebih Lebih terpantang lagi Untuk menulis Ya Selamat Untuk para peserta Dan khususnya Tadi anak-anak kita Yang 21 orang Mudah-mudahan Ini juga bisa Menjadi model Pak Menjadi model Untuk anak-anak kita Yang lain di Sulawesi Selatan Ya Waktu saya Berkunjung ke beberapa daerah Di sejumlah sekolah Ada juga yang menyerahkan Buku kepada saya Hasil karya Dari salah seorang siswa Tapi itu jumlahnya Sangat kecil Dibandingkan dengan Persentasenya Sangat kecil Dibandingkan dengan Jumlah siswa kita Yang angkanya itu Sekitar 1.800.000 Di Sulawesi Selatan Nah karena itu Menurut saya Kita harus Bergerak Dan Saya senang sekali Semangat Bapak tadi itu ya Bahwa kalau besok Pesertaja ini tinggal Sepertiga Dan masalah Yang penting Serius Dan Memang menulis buku ini Ya Ngeri-ngeri sedap Kira-kira begitu ya Karena harus Harus bisa betul-betul Menunjukkan semangat Kegigihan Dan Hanya menjadi Penulis itu bisa Dikenal di mana-mana Ya Mungkin minggu ini juga Saya Akan Mendapatkan penghargaan Dari Perpustakaan Nasional Katanya itu Pak Ishan Salah satu buku saya juga Menjadi buku yang Dinominasikan Untuk menjadi buku Terbaik Di 2020 Ya mudah-mudahan Ya Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Selamat mengikuti Dan untuk anak-anak kita Yang 20 orang Saya suatu ketika Nanti ingin bertemu Dengan mereka Setelah Hasilnya Mungkin saya akan undang Ke kantor Dinas Pendidikan Di Provinsi Selatan Untuk saya minta Mereka berbagi Kepada siswa-siswa yang lain Melalui virtual Di Dinas Pendidikan Ya Begitu juga Ibu guru yang lain Mudah-mudahan kita bisa Saling Memberikan support ya Selamat Dan demikian Atas nama Bapak Ibu sekalian Dan dengan memohon Rahmat Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan ini Perkenangkan Saya atas nama Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Membuka Kelas Menulis Satu guru Satu buku Sulawesi Selatan Enam Dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Semoga Pelatihan ini Bisa menghasilkan Karya-karya hebat Yang akan Ikut menentukan Mendorong peningkatan Kualitas pendidikan kita Di Indonesia Dan tentu Di Sulawesi Selatan Pada khususnya Demikian Sekali lagi Selamat Sukses Dan saya bangga Berada di tengah-tengah Para penulis Dan calon Penulis-penulis hebat Di Indonesia Terima kasih Mohon maaf Kalau ada yang Kurang berkenan Subhanallah Wabihamdi Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ash'ahadu Allah Ilaha Illa Antawa Nashtaw Firukha Wannatubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Demikian Sambutan Dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Dan kepada Bapak Diucapkan Banyak Terima kasih Ya Saya mohon maaf Saya izin Lep Sekalian Pak Mohon maaf Terima kasih Ya silahkan Pak Terima kasih banyak Pak Nanti dikirimkan Laporannya lagi Bu Ija Bagaimana Progresnya Nanti dilaporkan Supaya kita bisa Pantau Perkembangan berikutnya Terima kasih Insya Allah Kami kemarasar Pak Nanti Pak Insya Allah Demikian Selanjutnya Kita masuk Acara Keenam Penutup Sebelum Menutup Acara Pembukaan Pada hari ini Kami dari Panitia Memohon maaf Jika Terdapat Kesalahan Atau Kekurangan Pada Acara Pembukaan ini Dan terima kasih Atas semua Waktu dan Kesempatan Yang telah diluangkan Untuk kita bersama-sama Mengikuti acara Pembukaan Sagu Sabu Sulsel 6 Dan Akhirnya Saya mengajak Kepada Bapak Ibu Dan Anak-anakku Sekalian Untuk Bersama-sama Menutup Acara ini Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alamin Untuk Selanjutnya Alhamdulillah